Satu, sunnah berdama, selesai menunaikan sholat itu istighfar, dari kalimat astagfirullah, apa itu istighfar? Istighfar itu gini, asalnya katanya gha'fara, gha'in, fa, kemudian ra, ditambah istah, setiap ada istah, 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 artinya minta, gha'fara itu mengampuni, gha'fara ampunan, istighfar, minta ampun, minta ampun, di dalam Al-Quran, kalimat gha'fara dan turunannya disandingkan dengan dosa, dosa, ya turunan dari gha'fara, gha'fir, ya Quran Surah 40 ayat 3, gha'firiz zambi wa qabili tawbi, Dari gha'fir ada gha'fara, gha'fara, Quran Surah Nuh ayat ke 10, fa, kultustaghfiru rabbakum innahu kana gha'fara, dari situ ada gha'fur, pernah dengar kata gha'fur? Innahu huwal gha'fur rahim, ada gha'fir, ada gha'far, ada gha'fur. Semuanya menunjuk pada nama Allah yang mengampuni orang berdosa dengan semua tingkatan yang berbeda-beda. Kalau dosanya relatif kecil, tapi maaf, sekecil-kecilnya, dosa juga. Kalau dosanya relatif kecil, gha'fir. Agak menengah, gha'far. Maaf, semakin terkumpul, gha'fur diterunkan. Sampai manusia dipaksa, sebanyak apa sih dosamu? Kalau aku sudah turunkan nama yang paling tinggi untuk mengampuni semua dosa, dan kau belum taubat juga, berarti bukan aku yang salah, kata Allah. Kamunya yang gak pengen berubah. Jadi, teman-teman, mohon maaf ya, justru nama-nama ini menunjukkan kepada kita, Allah membuka jalan, peluang pada setiap orang untuk berubah jadi baik. Gak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakwa anfusakum, kata Allah, jangan merasa diri paling baik. Jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja, karena airnya gak dibuka. Kalau dibuka, mungkin ada katakan nih, ternyata Ustaz ini buruk juga. Ustaz ini kotor juga. Ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam. Tapi orang hebat, itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi soleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat, dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Catat itu. Di peluang jadi baik untuk semua. Ya teman-teman pun kalau ada yang ingin ta'lim, jangan dilihat siapa dia. Oh dia ini, dia itu. Mungkin bergabung, barangkali dia lebih soleh dari orang yang pernah datang sebelumnya. Datang, kangkul, doakan. Insya Allah jadi baik. Jadi turunkan. Tapi yang paling menarik, teman-teman sekalian. Nah fungsi istighfar yang pertama, kita minta ampun, artinya ada dosa. Dosa apa yang terjadi pertama kali pada orang yang baru selesai sholat? Kata para ulama, jangan berfikir, jangan besar-besar dulu. Mungkin dosa besarnya, yang pertama kali terjadi pas kak sholat, dosa yang harus ditutup dengan istighfar itu, dosa kurang khusyuk dalam sholat. Waktu diminta sholat, khusyuk kan? Kata Allah, suruh khusyuk kan? Ayo sholat, sholat yang khusyuk. Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta, wa quumu lillahi wa qanitin. Quran surah kedua, ayat 2, 3, 8. Kata Allah, kalau kamu sholat, yang khusyuk ya? Tapi berapa banyak dari sekian sholat yang khusyuk? Bahkan baru takbir, sudah kurang khusyuk. Allahu Akbar, katanya Allah yang akbar. Katanya Allah yang besar, tapi kok tiba-tiba pekerjaan jadi besar? Update status jadi besar. Media sosial jadi besar. Kendaraan jadi besar. Allahu Akbar, ingat mobil. Allahu Akbar, ingat IG. Allahu Akbar, ingat Facebook. Berarti kan sudah keluar dari konten kehusuan. Nah, kita bisa tutupi. Jadi yang kurang-kurang dalam sholat itu, salah satunya diampuni oleh Allah kekurangan itu dengan istighfar. Jadi istighfar yang pertama kita lakukan, bisa menutup kekurangan-kekurangan dalam sholat yang kita kerjakan. Jadi kalau ada yang kurang khusyuk dalam sholat, selesai itu dengan istighfar kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paham sebaik sini? Oke, satu. Dua, bagaimana bacaannya? Teman-teman sekalian, bacaan istighfar itu bergantung pada kadar dosa dan jenis kesalahan yang kita perbuat. Misal, kalau yang standar tadi, ini kan standar. Ingat, cara membaca hadith Nabi itu begini. Jangan pakai terjemahan. Lihat dengan ilmunya. Ini kalau Nabi katakan ini, bukan berarti harus begini saja. Kalau yang lain tidak, bukan. Kumpulkan dulu semua referensinya, baru kita lihat. Yang tadi, yang singkat, itu bacaan standar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu standar. Standar yang kita baca untuk menutupi kekurangan dalam sholat. Tapi kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan istighfar itu, real, nyata, menggugurkan dosa yang kita kerjakan, maka coba oleh Antum diingat dulu, punya jenis dosa apa yang kita kerjakan dalam kehidupan. Saya beri contoh tiga dalam Al-Quran. Sebaiknya tidak terlampau banyak ya. Dosa standar. Dosa standar. Apa dosa standar itu? Ya, standarnya memang sering berdosa. Contoh. Mata fungsinya apa? Oh, kan? Lupa, kan? Kalau sudah lupa, suka tidak ingat. Mata, itu untuk kita bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Ingat, melihat yang baik-baik. Teruskan kalimatnya. Kalau melihat saja, semua dilihat. Tapi ketika Anda ikutkan melihat yang baik, berarti ada yang boleh dilihat, ada yang tak boleh dilihat. Yang baik itu yang dilihat. Ketika mata melihat yang tak baik, berarti salah. Kalau salah, berpeluang dosa. Gambar tak baik, gak boleh dilihat. Tayangan tak baik, gak boleh dilihat. Dikini, maaf, maaf sekali. Kalau kurang menyenangkan kalimatnya, tapi karena saya sayang dengan Anda. Saya sayang. Saya khawatir gak bisa berjumpa di satu saat nanti. Dan saya gak tahu saya pun di mana. Tapi karena saya sayang pada Anda, saya sampaikan kalimat ini. Kalau dipandang saya gak boleh, apalagi dilakukan? Maka jangan jadi pelakunya. Melihat aurat orang saja yang tampaknya, nampak, gak boleh dilihat. Terus Anda jadi pelakunya. Jadi bintangnya gitu. Maka berapa banyak dah usah Anda kumpulkan dari situ? Jadi ketika mata saja, ini kan mata peluang melihat yang tak baiknya banyak. Ya Anda keluar dari sini, videoton muncul. Jangankan keluar, buka handphone, ada gambar, WhatsApp, ada iklan. Anda lihat status yang dia, status di seorang. Terus baliknya. Ya, salah. Tidak. Tapi kalau syahwat datang, jadi keliru. Salah bicara. Coba tunjukkan pada saya. Sampai jam sekarang saja, teman-teman, jam 11 ini, berapa kali mata salah lihat? Telinga salah dengar. Pikiran salah menangkap. Lisan salah bicara. Sampai ujung kaki. Maka untuk menutup itu, ada zikir standar. Yang kalau dibacakan, kita memohon kepada Allah, lisan yang salah tempat, mata yang salah tempat, telinga yang salah fungsi, bisa ditutup oleh Allah dosa-dosanya. Salah menempatkan sesuatu, disebut dengan volim namanya. Volim. Volim itu, keliru menempatkan sesuatu, bukan pada tempatnya. Gelas untuk minum. Gayung untuk mandi. Ada orang mandi pakai gelas, minum pakai gayung. Volim. Mata melihat yang baik. Ketika dipakai melihat yang tak baik, volim namanya. Maka ada zikir untuk menutup perbuatan volim, dan minta rahmat kepada Allah, untuk mengampuni dosa-dosa yang tertuang, dalam perbuatan volim itu. Itu di Quran surah ke-7, ayat ke-23. Dan zikir itu, sudah diajarkan oleh Nabi Adam, sejak pertama turun dari surga ke bumi. Rabbana zolamna an fusanna, wa illam tawfirlana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Quran surah ke-7, ayat ke-23. Oke. Kita kalau teman-teman pengen baca, untuk menutup dosa-dosa itu, kita tahu nih banyak dosa misalnya. Atau-tau mohon maaf, saya tes dulu, atau saya tes lagi, barangkali ada yang merasa dosanya mesti sedikit. Yang gak punya dosa hari ini siapa? Boleh angkat tangan? Oke. Yang sedikit. Yang banyak. Saking banyaknya kita sulit angkat kan? Karena merasa ada, karena standar. Ini, apalagi sekarang peluangnya banyak tuh. Saya barusan protes tuh, di pagi tadi, saya mengingatkan pada media-media. Kenapa sih sekarang banyak menampilkan yang buruk-buruk tayangannya? Sehingga jadi tutorial maksiat gitu. Sekarang maksiat tuh ada tutorialnya. Coba, Allahu Akbar, saya di jalan aja mau kesini, buka berita isinya pembunuhan, perampokan, gini itu, apa gak ada yang baik-baik diberitakan? Orang itu kan apa yang diberitakan, pasti itu yang dilihat. Jadi kalau Anda membuat tayangan bagus pun, ya dilihat juga. Jadi kalau bisa bikin yang soleh, kenapa membuat yang salah? Kalau bisa membuat yang baik, teman-teman nih ya, misalnya, Anda nih ikut proyek, bekerja di situ. Jadi kalau Anda semuanya kompak, kerjakan yang baik, kan ikut kok semuanya. Siapa mau mau mainkan yang buruk-buru? Jadi kalau kita bisa mengerjakan yang mulia, kenapa harus mencari sesuatu yang tidak baik? Nah sekarang, kita sendiri ketika mengerjakan, diingat, ini baru hari ini, belum sebelumnya. Di begitu kita ingat, kita ingin tutupi, mohon izin, saya mungkin kalimatnya kurang menyenangkan, setiap kita akan yakin akan meninggal. Pasti akan wafat. Pasti. Teman-teman pernah ingat gak, kita mengaji dari tahun berapa? Sampai sekarang. Coba hitung satu-satu di antara kita. Apakah ada yang selama kita awal mengaji, masih ada orangnya sekarang? Mungkin sebagian sedang gak ada. Mungkin kita sholatkan sama-sama bahkan. Atau kalau bukan dia, kerabatnya yang pulang duluan. Kita akan menyusul. Dan kita yakin, suatu saat kita akan disolat, kita akan pulang. Nah sekarang kita yakin kita akan wafat, tapi kita gak punya bekal untuk pulang. Anda mudik bulan Ramadan aja ya, ke Idul Fitri. Anda gak punya bekal, kan gak berani mudik Anda. Kenapa gak mudik Pak? Gak ada bekal. Sekarang kita mau kembali kepada Allah, dan Anda merasa, saya merasa, kita merasa kurang bekal. Sebagaimana cara kita pulang? Maka yang standar tadi kita perbaiki. Maaf ya, maaf. Kan tidak ada aibnya kita istighfar. Jadi baik itu salahnya apa sih? Mata kan sama-sama melihat juga. Pelinga sama dengar juga. Jadi kalau kita bisa mendengar yang baik, kenapa harus mengerjakan yang tidak baik? Maka kita koreksi. Kita bacakan, Rabbana walamna, ampus. Ya Allah kami selama ini salah. Ampus itu diri. Saya salah menempatkan tubuh saya. Saya mengakui mata saya salah lihat. Saya mengakui pelinga saya salah dengar. Sampai ke kakir saya, Ya Allah. Saya mengakui itu semua. Wa illam ta'ufirlana. Wafal. Dan saya mohon, Ya Allah. Kalau kau gak ampuni dosa aku di saat ini, wa tarhamna gak rahmati aku, gak sayangi aku dengan ampunanmu. Lanakunan naminal khasirin. Aku takut kalau pulang. Aku rugi. Aku takut kalau wafat sekarang. Masih banyak. Itu. Minta. Ini yang pertama. Maka dari itu, Anda boleh bacakan itu. Kalau standar tadi, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Jadi yang dimaksud baca Astagfirullah itu. Itu yang standar. Untuk menutup yang salat. Jadi kalau Anda sudah bacakan itu, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Kemudian Anda ingin spesifik mengoreksi diri Anda. Rabbana walaamna antusana. Wa illam ta'ufirlana wa tarhamdan danakunan namil khasirin. Paham? Satu. Dua, saya beri contoh yang lain. Ada zikir. Istighfar. Yang terkait dengan kurang sabarnya saat mendapati ujian. Sampai Anda berkata, Ya Allah, kenapa mesti saya? Ya Allah, saya kan pengen dihijrah. Kenapa banyak masalah? Ya Allah, kenapa pekerjaan saya gak pernah sukses? Ya Allah, kenapa rumah tangga saya jadi begini? Saya kan pengen berubah. Itu pernah terjadi. Di masa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus, the noon, Pernah diuji oleh Allah. Jadi Anda bayangkan, Nabi aja yang jelas surganya, Itu diuji. Masa kita yang belum jelas surganya yang pengen ujian. Hah? Oke. Jadi teman-teman sekalian, Kita kembalikan Quran surah ke-21. Ayat 87-88. Dan aku perkenalkan kata Allah, Aku buka kisah the noon, Yunus alaihissalam. Ya aku tugaskan. Jadi Yunus punya tugas alaihissalam, Berdinas di bumi, Sebagai rasul. Tantangannya gak mudah. Maaf ya? Ada yang kemudian mencelah, Ada yang menghina, Ada yang menghujat. Sampai naik ke kapal, Sampai dilempar ke laut, Sampai ditelanikan paus. Puncaknya. Sampai puncaknya. Saya mau tanya pada Anda, Kalau ditelanikan paus, Kira-kira pengap atau tidak? Sudah pernah masuk? Gelap ya? Kita bayangkan gelap, Pengap, sulit kan? Tapi, Yang ini saya katakan begini, Nabi Yunus pada saat itu, Muncul sisi kemanusiaannya. Keluar kalimat begini, Ya Allah, Kapan kau tolong saya? Tuh. Dia kira, Kami gak akan tolong, Dia berkata, Ya Allah, Kapan tolong saya? Kemanusiaannya. Cuman karena beliau, Nabi dan Rasul, Punya sifat ma'asum, Maka diturunkanlah bimbingan oleh Allah, Untuk menjaga beliau, Supaya terbebas dari kesalahan. Dijaga. Itu sifat ma'asum, Dari Nabi dan Rasul. Maka kami turunkan zikir kepadanya, Untuk mengatakan, Kamu jangan mengeluh. Ini ujian. Maka diajarkan zikir oleh Allah, Untuk mengentaskan keluh kesahnya. Setelah keluh kesah hilang, Maka semua kenikmatan didatangkan kepadanya. Tapi yang paling menarik, Di ujung ayat yang ditutup, Akan ada orang beriman, Melakukan keluhan yang sama di masa depan. Walaupun gak masuk ke trut ikan paus. Makanya kalimat Allah, Ketika membebaskan Nabi Yunus, Dari trut ikan paus setelah berzikir itu, Kalimatnya, Kami cepat jawab doanya, Jadi begitu berzikir, Dikabulkan oleh Allah, Ditutup semua dosa-dosanya. Dosa mengeluh ditutup, Dosa seakan menyalahkan Allah ditutup. Ketika ditutup, Kami selamatkan dari kesulitannya, Kami limpahkan rizki yang pernah dirasakan oleh ia, Sebelumnya bahkan lebih. Tapi belum selesai ayatnya. Demikian pula, Kalau ada orang beriman tanpa batas di masa depan, Umat siapapun, Mengeluhkan peristiwa serupa, Kalau dia melakukan zikirnya, Aku lepaskan dari kesulitan yang menghimpit, Aku berikan kebahagiaan tanpa batas. Saya tanya pada anda, Pernah gak ada yang mengeluhkan ujian Allah, Dalam pekerjaan misalnya, Di rumah tangga, Ya Allah, kenapa mesti saya? Ya Allah, why ini? Kata Allah, why not? Ya Allah, kapan ini berakhir? Sebentar lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Kenapa saya? Ya Allah, saya kan pengen baik. Sudah pengen hijrah bagus, Datang ke masjid, Tampilan bagus, Sendara paling bagus, Pulang hilang sendara. Ada aja gitu kan? Dan kita menuntut. Ya kata Allah, Kamu ini bagaimana? Nabi dulu aja diuji. Tapi Allah turunkan zikir untuk menghilangkan itu semua. Sebelum sampai pada zikirnya, Teman-teman sekalian, Allah turunkan standar menghadapi ujian semacam ini. Ini pernah saya sampaikan sebelumnya, Jadi untuk menguatkan teman-teman, Dan saya, setelah kita semua, Di standar ujian itu begini, Dan banyak kata Allah, Dagal melewati ujian itu, Bukan karena kurang pintar, Tapi gak belajar, Cara melewatinya. Saya bikin persamaan sebentar ya, Disitu aja, Gak apa, gak apa, gak, Saya tahu mana yang saya harus dihapus. Mana coba. Nah, saya tunjukin, Antum disitu dulu, Lihat dulu, Ya, saya tunjukin ya, Bismillah, Karena Antum yang orang pertama saya tes nanti. InsyaAllah. Yang ini dulu. Ini tidak. Zakat Allah ya. Ini kalau mau dipegang, boleh. Pegang dulu aja. Lihat sini. Saya bikin persamaan begini. Saya tanya dulu. Mau masuk surga? InsyaAllah. Alhamdulillah. Surga. Punya persamaan. Mau dekat dengan Allah? Alhamdulillah, MasyaAllah. Dekat dengan Allah? Baik. Mau dapat ujian? Kok jadi lemas? Mau punya masalah gak? Enggak. Maaf ya, Cuman sayang. Persamaannya, Tertulis demikian. Surga, Dekat dengan Allah, Ternyata kuncinya disebut dengan sabar. Kuncinya apa? Sabar. Ketika seorang masuk surga, Maka kalimat pertama dari malaikat, Ucapannya selamat, Karena Anda punya kunci sabar, Untuk masuk ke sini. Itu di Quran, Surah ke-13, Ayat 24. Salamun alaikum, Bima sabartum, Fani'na uqbaddar. Selamat, Anda sabar. Karena punya sabar, Anda bisa menikmati, Segala kenikmatan yang telah dipaparkan di surga ini. Yang ingin dekat dengan Allah, Ternyata kuncinya pun serupa. Sabar. Dalilah Quran, Surah ke-2, Ayat 153. Allah bersama orang-orang sabar. Di saya membuat persamaan begini, Surga sama dengan dekat dengan Allah, Sama dengan sabar. Sekarang, Persamaan sabar, Dalam Al-Quran, Sabar bersanding lurus dengan ujian. Dengan masalah. Ujian. Masalah. Dalilah Quran, Surah ke-2, Ayat 155. Paling kiri sebelah atas. Kami akan uji siapapun yang hidup. Jadi sepanjang hidup, Pasti akan mengalami ujian. Kalau persamaan berikutnya, Ujian, Sama dengan hidup. Jadi kalau kita baca persamaan secara terbalik, Orang hidup, Pasti mendapat ujian. Persamaan terbaliknya, Orang yang tidak ingin dapat ujian, Sama dengan tidak ingin hidup. Sekarang saya tanya lagi, Siapa yang tidak ingin punya masalah? Boleh angkat tangan? Soalnya maunya apa? Oke, sekarang lihat kembali. Fokus baik-baik. Lihat sini. Jadi setiap orang hidup, Pasti diuji. Kalau tidak hidup, Baru tidak dapat ujian. Sepanjang hidup itu pasti ada masalah. Anda berpikir, Tidak ingin punya masalah pun, Itu sebetulnya masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Saya pun di sini sedang menghadapi masalah. Seperti Anda pun belajar dengan saya, Sedang menggali persoalan. Nah sekarang, Saya keluarkan persamaan ini. Di matematika kan begini kan? A sama dengan B, Sama dengan C, Sama dengan D. Maka A sama dengan B, A sama dengan C kan? B juga sama dengan C, C sama dengan D. Kita turunkan ini. Surga sama dengan dekat dengan Allah, Sama dengan sabar, Sama dengan ujian. Maka kalau kita turunkan, Orang yang mau pengen ke surga, Sama dengan ujian. Pengen dekat dengan Allah, Sama dengan ujian. Pengen sabar, Sama dengan ujian. Jadi kalau Anda ingin dapatkan surga, Pasti dapat ujian. Karena surga itu kunci untuk mendapatkan, Nikmat Allah. Dan untuk mendapatkan nikmat Allah, Sabar. Untuk sabar, Ada ujian. Jadi ujian itu kunci untuk ke surga. Ujian itu kunci untuk dekat dengan Allah. Ini makanya berbahagialah ketika sedang punya masalah. Artinya itu mendekatkan Anda untuk dekat dengan Allah. Coba ibu kalau tidak diuji dengan perilaku suami yang kurang menyenangkan, Ibu tidak akan mungkin nikmat tahajud malam hari minta sampai berderai air mata. Kenapa jadi ketawa? Antum kalau tidak diuji dengan ujian pekerjaan, Tidak akan nikmat antum puasa. Bukankah tahajud datang saat pekerjaan mulai macet? Saat akhir bulan uang belanja belum keluar? Baru kan mulai ya Allah. Terus puasa. Terus baca Quran. Jadi kadang-kadang ujian itu muncul supaya kita bisa menikmati kedekatan dengan Allah. Jadi ketika Anda mengatakan, Ya Allah, aku ingin ke surga Firdaus. Baik, ini ujian. Ini masalah. Cuman, Supaya gampang mengatasi itu, Diturunkanlah fikihnya. Muncul caranya. Bagaimana supaya ringan menghadapi ini? Jadi bukan gelar yang dibutuhkan di sini. Pelajaran. Anda tidak belajar, Tidak lulus ujian. Sekarang ini ada ujian kehidupan. Tidak dipelajari. Status Anda setinggi apapun, Gagal. Bagaimana rumusnya? Sebelum kita ke kalimat yang kita akan bacakan, Maka turun-turunan-turunan di Al-Quran. Ada tiga rumus. Pertama, Kalau Anda sedang menghadapi masalah, Kalau tidak ingin rumit, Baik di kantor, di rumah, di manapun. Pertama, Kata Allah berlaku Quran surah kedua, Ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa, Ini nih, Rumusnya. Prinsip pertama, Tolong tanamkan dalam jiwa kita. Mustahil Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita bahasakan ini, Kedalam bahasa psikologi, Itu akan menenangkan jiwa kita. Kalau Anda sedang diuji, Katakan, Kata Al-Quran, Bisa. Mampu. Karena mustahil Allah menguji, Kalau Anda tidak mampu. Teman-teman maaf ya, Yang mampu itu Anda, Bukan saya. Diketika Anda punya masalah sebesar apapun sekarang, Anda mampu, Saya tidak. Karena itu Anda yang diuji, Bukan saya. Allah menilai Anda mampu, Kenapa Anda pesimis? Allah menciptakan kita, Mengatakan Anda mampu, Kenapa kita yang diciptakan pesimis? Nikmati saja, Katakan, Pasti bisa. Mampu saya. Kita yang punya ayat ini, Orang Jepang yang praktekan. Bahkan dia bikin benteng Takeshi. Kamu bisa, Kamu bisa, Kamu bisa. Hanya untuk menaklukkan Takeshi. Saya senang baca ya, Senang baca dulu, Lihat. Nonton? Tidak. Cuma saya senang lihat, Baca apa gitu kan, Baca saya tahu. Song Goku, Musuhnya Piccolo, Penulisnya Suzuki Watanabe, Saya tahu gitu. Tapi bacaan saja. Liverpool kalah 2-0 sama Chelsea, Saya tahu nih. Nah, Kembali di sini. Kembali ke awal tadi, Jadi, Ya itulah ujian. Kita mampu. Yang kedua, Rumus kedua, Quran surah kedua, Al-Baqarah di pertengahan ayat. Ya. Yuridullahu bikumul yusrah, Wala yuridullu bikumul usrah. Paling gampang, Al-insyirah. Innama al-usri. Itu secara psikologis, Itu akan menguatkan kita. Dikata Allah, Kalau engkau sedang punya masalah, Katakan pada dirimu. Pasti mudah. Pasti ada solusinya. Kalau diri kita begitu, Itu akan ringan menghadapinya. Maaf ya, Dibandingkan Anda menulis status. Tidak akan selesai. Ternyata kamu tidak seperti yang aku kira. Mereka mencapai. Udah ya? Pasti selesai. Pasti bisa. Nah, sekarang persoalannya, Cara kita mengatasinya, Ikhtiarannya bagaimana sekarang? Nah, supaya kuat, Maka, Kadang-kadang ada tindakan yang keliru. Kadang mengeluh, Kadang curhat gak jelas, Kadang cerita ke orang, Alih-alih, Kemudian kita mengadu kepada Allah. Atau puncaknya malah menyalahkan Tuhan. Maka diturunkan, Lala sebuah zikir, Lewat lisan Nabi Yunus alaihi salam, Yang kalau dibacakan, Seketika Allah tenangkan keadaan jiwa, Dibuang keluh kesah, Dan langsung diberikan jalan terbaik, Untuk mendapatkan nikmat yang diharapkan. Apa bentuk zikirnya? Quran surah ke-21, Ayat 77-nya. Itu zikirnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini umum. Bisa di jabatan, Mungkin kurang menyenangkan, Bisa di harta benda, Bisa di persoalan. Nabi Yunus kan belum menjabat sebagai rasul. Cuma dikerjai oleh orang, Dilempar ke protikan paus sampai keluar. Bahasa Qur'annya, Kalau ada orang beriman berfikir, Seperti sama yang dikerjakan oleh Yunus, Kami selamatkan ia, Seperti kami selamatkan Yunus alaihi salam. Boleh dikerjakan pas kesalat. Langsung perintahnya di Al-Quran. Jadi, Kalau secara pribadi, Bacakan Rabbana Walamna Anfusana, Zikir terkait tadi, Bacakan ini. Bonusnya, Ada juga kan penyakit, Yang suka mempunyai sendiri. Ya Allah, Aku kau malah sakit begini, Kenapa mesti aku yang sering tahajud, Sering puasa, Kenapa begini? Lakukan zikir Nabi Ayub alaihi salam. Bukan hanya diberikan ketenangan pada jiwa, Bahkan diberikan kesembuhan. Diberikan kesembuhan. Saya, Berani mengatakan ini, Karena saya coba praktekkan di kalangan teman-teman spesifik. Dan hatinya 100%. 100%. Ini ada, Saudara kita yang sedang ikut karantina. Dari goa. Cukup jauh, Makassar ke sana. 30 orang. Rata-rata di atas 50 tahun. 53, 57, Sekaligus pendidikan imam. Sekarang di Sukabumi. Ada di antara mereka, Yang matanya satu gak ngeliat. Satu. Untuk coba saya sampaikan pesan Al-Quran ini, Saya datang, Saya kunjungi ke sana, Saya sampaikan. Begini cara menghafal. Anda bacakan doa ini, Sebelum menghafal ini, Setelah menghafal ini. Kalau ada hajat khusus, Cari di Al-Quran. Saya tunjukkan beberapanya. Tentu apa yang terjadi? Dua-tiga hari ke belakang, Saya dapat berita. Ternyata yang gak melihat ini, Hari pertama, Kedua, Ketiga belas, Keempat belas, Kelima belas, Tiba-tiba remang-remang melihatannya. Begitu masuk hari selanjutnya, Dia buka kamar mandi, Masih pakai handuk, Langsung ada cahaya. Ini nyata. Kelihatan semua benda yang di situ. Bisa melihat kembali. Dia keluar seketika, Dia langsung sujud. Syukur kepada Allah subhanallah. Ini kisah nyata sih, Dia mengarah. Nanti mungkin sedikit sebentar lagi ke depan, Akan kita sampaikan untuk share kepada yang lain. Ada kemuliaan. Jadi kalau makhluk mengatakan mustahil, Itu tanda dari khalik, Tinggalkan makhluk minta pada Allah. Nah ada zikir Nabi Ayyubah AS, Untuk menghilangkan kelukesah ketika sakit. Itu di Quran surah ke-21, Ayat 83, Sampai 84. 84 jawabannya. Wa ayyubah iznada rabbahu. Zikirnya, Anni masaniya durruwa anta arhamur rahimin. Allahumma anni masaniya durruwa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Penyakit ini sudah mengganggu saya, Melukai saya, Sedangkan kau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, Kepada siapa lagi saya mesti meminta. Jadi itu ya, Itu zikir pasca salat, Kalau ingin standar, Silahkan. Astagfirullah, 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 Allahumma anta salam, Lingkas salam, Tawarak, Tarih, 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 Kalau ada kebutuhan tertentu, Silahkan pilih. Sesuai dengan standarnya. Kalau obat umum dengan ini, Ingin dipanjangkan, Silahkan. Astagfirullah, Allahumma anta salam, Terima kasih telah menonton!